Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPM, PKH, dan PPinti Maupun bagi anda para masyarakat Ada informasi terbaru yang harus diketahui Dan ini terkait tanggal-tanggal penting Pada bulan Januari di tahun 2024 Dimana banjir bantuan sosial Ini benar-benar akan dilanjut Mulai akan dicairkan kembali Pada bulan Januari di tahun 2024 Bagi anda KPM, PKH, dan PPinti Di berbagai daerah Ini harus mengetahuinya Kira-kira ada tanggal-tanggal penting Apa saja pada bulan Januari di tahun 2024 Yang sangat istimewa ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa Pada bulan Januari di tahun 2024 Ini adalah bulan Dimana berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah Ini akan kembali dicairkan lagi di berbagai daerah Bagi anda, keluarga penerima manfaat PKH dan PPinti Dengan kategori ini diharapkan untuk bersiap Akan mendapatkan pencairan bantuan sosial kembali Kartu KKS merah putih anda akan segera terisi penuh lagi Kemudian kabar yang harus diketahui terkait tanggal-tanggal penting Pada bulan Januari di tahun 2024 Yang harus diketahui semua KPM pada tanggal 1, 5, 20, 15, 25 Dan di tanggal 31 Januari 2024 Ada apa di tanggal-tanggal tersebut Simak video ini hingga selesai Jangan di-skip Supaya tidak menimbulkan gagal paham Langsung saja Informasi yang pertama terkait tanggal penting yang pertama Yang harus diketahui bagi anda KPM, PKH, dan PPinti Maupun bagi anda para masyarakat Terkait tanggal penting yang pertama Pada tanggal 1 Januari Dan di tanggal 5 Januari di tahun 2024 Perlu diketahui Bahwa pada bulan Januari Ini tepatnya pada tanggal 1 sampai 5 Ini kita sudah memasuki bulan pencairan Bantuan PKH dan PPinti tahap 1 Di tahun 2024 Maupun bulan pencairan Bantuan tambahan berupa beras 10 kg Yang diperpanjang oleh pemerintah Sampai bulan Juni di tahun 2024 KPM, PKH, dan PPinti Ini juga berhak akan mendapatkan pencairan Bantuan tambahan beras 10 kg lagi Pada bulan Januari ini Khusus bagi KPM yang telah ditetapkan oleh pusat Yang akan mendapatkan tambahan beras 10 kg Alokasi bulan Januari tahun 2024 Kemudian pada awal bulan Januari tahun 2024 Awal tahun ini Sebelum dicairkannya Bantuan PKH dan PPinti tahap 1 Ini pihak pusat terlebih dahulu Akan melakukan proses mekanisme pencairan Perlu diketahui Proses mekanisme pencairan Ini adalah proses-proses Sebelum dicairkannya Bantuan PKH dan PPinti tahap 1 Kemasing-masing kartu KKS KPM Dan perlu dipahami lagi Tahapan proses mekanisme pencairan Ini yang pertama Pihak pusat melakukan proses Mengeskakan para KPM PKH Untuk menetapkan masuk Sebagai penerima bantuan PKH dan PPinti Tahap 1 Termin 1 Dan SK ini ditetapkan bagi KPM PKH dan PPinti Yang datanya sudah valid Kemudian berdasarkan SK Dari Kementerian Sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan Yang namanya SPM Atau Surat Perintah Membayar ke KPPN Atau Kantor Perbendaharaan Negara Untuk diterbitkan SP2D Atau Surat Perintah Pencairan Dana Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Ini nanti akan diteruskan ke pihak Bank Himpara Mari kita sama-sama doakan Semoga dalam waktu dekat SP2D, PKH dan PPinti Tahap 1 Termin 1 Semoga akan segera diturunkan Surat Cairnya Agar pencairan bisa cepat Segera dimulai Di awal tahun 2024 ini Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya Pertanggal 10 Januari Di tahun 2024 Ini adalah terkait ada hari peringatan Pertanggal 10 Januari Ini adalah hari lingkungan hidup Indonesia Seperti dilansir situs resmi pemerintah Kabupaten Asahan Adanya hari lingkungan hidup Indonesia Di tanggal 10 Januari Diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat Untuk menjaga lingkungan demi masa depan diri dan bumi yang lebih baik Kemudian lanjut informasi tanggal penting selanjutnya Pertanggal 15 Januari Ini adalah ada hari peringatan lagi Di tanggal 15 Januari Ini adalah hari Dharma Samudera Hari Dharma Samudera Diperingati untuk mengenang sejarah 15 Januari Tahun 62 silam Peristiwa heroik Angkatan Laut Indonesia Yang disebut dengan pertempuran Laut Aru Tujuan lainnya adalah juga untuk memperingati peristiwa heroik Dalam sejarah Angkatan Laut Indonesia Kemudian informasi tanggal penting selanjutnya Bertanggal 25 Januari Ini adalah hari peringatan kembali merupakan hari gisi dan makanan Tujuan hari gisi dan makanan adalah untuk meningkatkan Kepedulian masyarakat akan pentingnya pemenuhan gisi seimbang Bagi masyarakat Indonesia Kemudian tanggal penting selanjutnya Bertanggal 31 Januari Di tahun 2024 Ini adalah hari sangat bahagia Ceria Bagi para subscriber penonton setiaganya vlog Bertanggal 31 Januari mendatang Ini adalah hari pengumuman giveaway dari channel Gania Vlog Dimana pengumuman giveaway uang bulanan dari channel Gania Vlog Khusus bagi anda penonton setia yang selalu hadir Pengundian pemenang giveaway uang akan kembali diumumkan Bertanggal 31 Januari di tahun 2024 Bagi anda yang belum pernah dapat Semoga bisa beruntung menang Bisa mendapatkan hadiah uang yang sudah saya siapkan Dan akan diumumkan pemenangnya pada tanggal 31 Januari mendatang Dan itulah tanggal-tanggal penting Pada bulan Januari di awal tahun 2024 Tentunya saat ini para KPM jadi sudah mengetahuinya Semoga ini bermanfaat sampai ketemu di berita lainnya